Intro Halo, Assalamualaikum, selamat pagi teman sahobi Cuaca Ceras akan mengajak kami untuk pergi ke kebun menyenangkan sekali rasanya melihat tanaman di kebun tumbuh dengan baik deretan tomat sayur mulai berbuah teman sahobi semoga pertumbuhannya tetap baik ya walaupun sekarang sudah memasuki musim kemarin tanaman kacang tanah pun sudah mulai mengeluarkan bunga Alhamdulillah, kacang tunggak yang ada di kebun kami sudah mengeluarkan calon-calon hidangan lezatnya teman sahobi tahu nggak kacang tunggak itu tidak membutuhkan turusan karena kacang tunggak itu sama sekali tidak merambat jadi bagi teman sahobi yang tidak memiliki kebun bisa kok menanamnya di pot kami memanen cabai rawit pagi ini biasanya cabai yang kami ambil hanya bagian yang merahnya saja namun kali ini kami memanen semua cabai rawit yang sudah tua apapun sebagian banyak cabai rawitnya masih berwarna hijau seperti ini Alhamdulillah, cabai rawit yang sempat diserang hama kini mulai membaik teman sahobi kami memiliki cara unik untuk membedakan mana cabai rawit yang masih muda dengan yang sudah tua caranya dengan menekannya secara perlahan jika cabai rawit sudah berisi penuh volume serta mengeras itu artinya cabai rawit sudah tua sebaliknya cabai rawit muda biasanya masih memiliki rongga di bagian dalamnya sehingga cabai rawit muda terasa kopong saat kita menekannya itu hanya kami lakukan di awal-awal teman sahobi waktu berjalan dan seringnya kami memanen cabai kami lebih paham dan mengerti hanya dari melihatnya saja akhirnya kami bisa membedakan dengan cepat mana cabai rawit muda dan mana cabai rawit yang sudah tua panen tanaman semisal cabai rawit memang membutuhkan kesabaran ekstra ya teman sahobi di satu sisi tentunya kita bahagia kalau melihat tanaman cabai rawit kita berbuah lebat seperti ini namun kita harus sabar dan telaten kalau kita harus memanennya satu per satu teman sahobi ini masih dalam satu pohon yang sama ya teman sahobi rumah habis-habis ngomong-ngomong jangan dibayangin bakuan anget ya teman sahobi ingat kita masih puasa segera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cabai rawit yang hijau cabai rawit putih di mata sebagian orang dianggap sebagai cabai rawit yang kurang sedap teman Sohobi menurut asumsi mereka cabai rawit putih memiliki aroma langut teman Sohobi namun bagi saya semua cabai rawit sama lezatnya kok hanya saja kita harus tahu serta mencocokkan sebaiknya cabai rawit jenis apa untuk dimasak apa juga bicara soal cabai rawit putih biasanya kami jadikan sebagai bahan tambahan sayur misalnya saja ketika kami membuat sayur lode kami lebih suka menambahkan cabai rawit-cabai rawit putih secara utuh ke dalamnya demikian pula jika kami membuat sambal dada kami lebih menyukai perpaduan antara cabai rawit merah serta cabai rawit hijau selain rasanya lebih segar akan terlihat lebih cantik dan tentunya menggugah selera kita kalau akan memakannya teman Sohobi bagi teman Sohobi yang sedari tadi gagal fokus karena banyak suara kecewaan buru itu asli ya walaupun suara kendaraan bermotor juga sesekali mendominasi tentunya riuh ayam berkokok seakan tak mau kalah juga teman Sohobi semua itu dikarenakan kebun yang kami tanami ini dekat dengan pemukiman penduduk semilir angin menetralisir teriknya mentari yang semakin naik alhamdulillah akhirnya panen cabai pun selesai dan sepertinya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur selama satu minggu tapi tunggu sebentar sepertinya kami melewatkan beberapa tangkai cabai baiklah temanin kami sebentar lagi ya teman Sohobi nah kalau cabai rawit yang satu ini jenis yang seperti ini buahnya jarang teman Sohobi namun jangan salah meskipun buahnya jarang tapi ukurannya besar-besar seperti ini ukurannya yang besar terkadang mengeco terlihat sudah siap panen namun ternyata masih muda teman Sohobi sepertinya acara panen cabai rawitnya sudah benar-benar selesai sekarang namun kita jangan langsung pulang ya teman Sohobi karena selanjutnya saya ingin mengajak teman Sohobi untuk memetik pisang muli atau ada di antara teman Sohobi yang biasa menyebutnya sebagai pisang gadis yang ternyata sebagian buah pisangnya sudah dipanen oleh burung-burung yang ada di sana tak apa ya teman Sohobi karena sebagian dari pisang ini mungkin memang rejakinya mereka memanen buah pisang adalah salah satu keahlian ibu kami yang paling benar-benar ini benar-benar di luar dari rencana kami harus memanen ubi jalar juga hari ini kondisi ubi jalar rentan hama di kalah musim kemarau tiba tanah sudah sekeras itu padahal hujan terakhir belumlah satu bulan lalu lamanya di antara teman suabi apakah ada yang tahu apa nama hama dari ubi jalar di saat ia menyerang ubi jalar akan terlihat berbintik-bintik dan terasa pahit jika kita makan alhamdulillah selesai juga panen kita hari ini ketika jam menunjukkan jam 10 pagi udara terasa sangat panas teman suabi kami berkemas untuk pulang namun di perjalanan kami menemukan satu buah jamur barat teman suabi padahal kondisi tanah demikian kerontang namun atas izin Allah ia tumbuh dengan baik saya sedikit kesulitan kalau mencabut jamur ini aduh puasa gak begini juga seharusnya ya tenaga saya kita dapet jamur teman suabi alhamdulillah ya jadi panen kita bertambah lagi terima kasih telah menemani kami panen wassalamualaikum terima kasih telah menonton